Terkait tadi tentang Pak Hamdan, betul sekali beliau adalah Ketua Dewan Pakar dan di tim hukum beliau adalah Ketua Dewan Panasehat. Dan beliau juga adalah pengacara aktif yang bisa bersidang. Tetapi atas kesepakatan dari Mas Anies, Gus Imin, dan Timnas, kita putuskan beliau tidak bersidang di MK. Karena beliau mantan Ketua MK dan kami sangat menjunjung tinggi tentang etik. Itu penting bagi kami. Jadi itu satu perwujudan kami. Tentu kami berkepentingan kalau kawan-kawan lawyer berkepentingan karena Bang Hamdan adalah Hakim Mahkamah Konstitusi, mantan Ketua MK, sangat berkepentingan. Tetapi etik jauh lebih penting. Tidak etis kalau beliau mantan Ketua MK bersidang di sini. Bagi kami itu yang penting. Bagi kami itu yang penting.